Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton. 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 Bukan semua laki-laki di dunia ini. Terima kasih telah menonton. 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 Apa saya bilang, buat saya membunuh orang itu perkara mudah. Saya baru yakin lo, kalau kamu itu benar-benar sakti. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Kamu tidak perlu banyak-banyak terima kasih. Yang penting, sesuai kesepakatan kita. Nih. Bagus. Kok ada kelebihannya? Bonus buat saya nih. Enak aja. Itu DP buat permintaan saya berikutnya. Ternyata kamu tidak mau rugi juga ya. Oke. Sekarang kamu minta apa lagi? Kamu kayak gak tau aja. Tujuan utama saya kan memikat Kristo. Sekarang, saya minta supaya saya dibuat cantik. Dan memancarkan aura yang cemerlang. Supaya Kristo jatuh hati sama saya. Oke. Bersiaplah, Joyce. Sekarang tutup matamu. K skis tough. Terima kasih. Terima kasih. Bersiaplah, menurut saya yang cerita. Sampai jumpa. 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 Ya ampun. Sampai jumpa. 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 Boleh dibiarkan terjadi. Saya tidak mau Christo meninggalkan saya karena saya sudah tidak cantik lagi. Joyce, Joyce. Siapa yang bilang kamu tidak cantik lagi? Memang tidak ada yang bilang sih. Cuma saya lihat sendiri ada kerutan di wajah saya. Saya takut kecantikan saya sudah mulai luntur. Itu tidak benar, Joyce. Joyce, kecantikan kamu tidak akan pernah luntur. Dan tidak ada seorang perempuan pun di dunia ini yang mampu mengalahkan kecantikan kamu. Benar. Ya tentu dong. Masa saya bohong sama kamu? Tapi soal kerutan ini bagaimana? Itu gampang. Sekarang pejamkan matamu. Sekarang bukalah matamu, Joyce. Terima kasih, Raymond. Tapi saya takut suatu waktu nanti kecantikan saya akan luntur. Saya jamin, Joyce, hal itu tidak akan pernah terjadi. Supaya kamu tidak khawatir, saya akan memberikan kamu sebuah cermin ajaib. Dan cermin ajaib itu akan mengatakan yang sejujurnya tentang kecantikan kamu. Itu cermin. Cermin ajaib, cermin ajaib. Siapa wanita yang paling cantik di dunia? Hanya kamu, Joyce. Kamulah wanita yang paling cantik yang pernah ada. Benarkah? Terima kasih, Cermin ajaib. Terima kasih, Cermin ajaib. Terima kasih, Cermin ajaib. Cermin ajaib. Terima kasih banyak ya semuanya yang udah berdatang kesini. Iya, tawar-tawar. Eh, Put, ini lu cantik banget deh hari ini. Iya nggak? Tawar-tawar. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Bo. Selamat siang. Putrinya ada? Oh, ada di dalam kamar. Silahkan masuk aja, Dan. Makasih, Bo. Silahkan. Terima kasih. Rendy, kau mau ngapain disini? Nggak ada, tadi kan kamu nelfon aku, tadi kamu minta hadiah sama aku, sekarang aku bani hadiah untuk kamu Emangnya, kamu ngasih hadiah aku apa? Ayo ikut Kemana? Udah, yuk cepet Eh, tapi Randy, hadiah buat aku mana? Oke, kalau gitu sekarang kamu tutup mata kamu Tutup mata Iya, kamu harus tutup mata kamu dulu ya Oke Bentar ya Ren, sekarang kita dimana sih? Kok aku ngerasa dingin banget ya disini? Udah, kamu tenang aja Sekarang, buka mata kamu perlahan-lahan ya Ya Ini tindah banget, Ren Kamu tau tempat ini dari mana? Waktu aku kecil, orangtuaku pernah ajak aku kesini Ini adalah tempat pertama kali orangtuaku jatuh cinta Ya, mereka nganggap tempat ini istimewa banget Inilah, surga aku put Gue seneng banget di tempat ini Aku baru pertama kali ngeliat cewek secantik kamu Kamu adalah cewek tercantik di dunia ini Jujur, aku sayang banget sama kamu Aku gak mau kehilangan kamu Kamu mau kan jadi pacar aku Tenang aja, put Aku gak butuh jawaban kamu sekarang kok Masih banyak waktu untuk kamu pertimbangkan Ya, mungkin Aku terlalu cepet untuk mengungkapin perasaan aku ke kamu Ya, seperti aku bilang tadi Aku gak mau kehilangan kamu Jadi Kamu jaga diri kamu baik-baik ya Aku akan datang lagi kesini Kamu janji? Iya, aku janji Tidak apa-apa? Anak papa sedih sih Kenapa? Papa itu pergi cuma dua bulan Iya, Pak Putri ngerti Tapi Baru kali ini papa pergi jauh ninggalin putri, Pak Kok mas gak pernah memberitahu saya masalah ini? Mas kan bisa ngomong sama saya? Iya Tapi ini mendadak, ma Jadi kamu gak ada waktu untuk bicara sama saya Oke Saya minta maaf ya Sekarang papa pergi ya Kamu baik-baik ya Kamu jangan kagum mama Kamu anak papa yang paling cantik Makasih ya, Pak Putri sayang sama papa Papa pergi dulu ya Mama Daddy, apa? Bye Bye Selamat menikmati Hah, Kristo bilang putri adalah wanita yang tercantik di dunia Hah, mana mungkin saya adalah wanita yang paling cantik Saya harus buktikan sendiri Hmm, saya harus tanya kepada cermin ajaib saya Cermin ajaibku yang baik Saya ingin tahu siapa wanita yang tercantik di dunia ini Kamu tetap seorang wanita yang sangat cantik Saya seneng kamu bicara seperti itu Iya, Joyce Tetapi Tapi Tapi apa? Joyce Kamu wanita yang sangat cantik Tetapi kecantikan kamu Tidak bisa menandingi kecantikan putri anak diri ini Saya harus membuat putri jadi buruk rupa Saya harus membuat dia jadi gadis yang celak Ada apa, Ma? Jangan banyak tanya Ma, Mama jangan berdua Mama, Mama jangan ber Diam 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 Jangan nangis Kamu rasa sekarang Sekarang semua orang akan bilang bahwa kamu ada si buruk rupa Ma Itu salah putri apa? Tanya salah kamu Cermin ajaibku yang baik Coba katakan pada saya Siapa wanita yang tercantik sekarang? Wanita yang paling cantik di dunia ini adalah putri Apa saya nggak salah dengar? Coba katakan sekali lagi Cermin ajaibku yang baik Siapa wanita yang tercantik di dunia ini? Kata Raymond Kamu tidak pernah berbohong Iya Dan wanita yang paling cantik adalah putri Dia harusnya bu Membunuh putri, bu Anak ibu sendiri Apa saya nggak salah dengar, bu? Putri itu kan Gadis yang baik hati dan cantik Cantik lagi, cantik lagi Bosan saja Sekarang kamu juga bilang dia cantik Kamu sebenarnya mau terima job ini atau tidak Tapi kalau tidak Kamu akan rugi sendiri karena saya akan memberikan imbalan yang sangat besar Dengan imbalan itu Kamu bisa membeli sebuah rupa Memangnya Ibu mau hasilnya berapa? Seratus juta rupiah Ini lima puluh juta Sebagai uang buka Baik Saya akan terima dan patuhi semua perintah ibu Dan sebagai bukti kalau kamu sudah melaksanakan perintah saya Kamu harus membawakan kepada saya jantung hati gadis jelek itu Kalau tidak Jantung kamu sendiri jadikan dia Saya paham Secepat mungkin saya akan membunuh putri Lebih baik kamu diam Saya tidak akan pernah melepaskan kamu Masuk 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 Sebenarnya bapak siapa? Kenapa bapak tegang ngebuang saya ke tempat seperti ini sih pak? Kamu tidak perlu tahu apa alasan saya membawa kamu ke hutan Saya hanya menjalankan tugas Tugas dari siapa? Enggak usah banyak tanya Bapak mau apakan saya? Bapak mau apakan saya? Kenapa wajah gadis ini bersinar? Wajahnya sangat cantik seperti seorang bidadari Aku tidak sanggup untuk menghabisi nyawanya Ya Tuhan Ampuni dosaku Hampir saja aku hilaf Pak Bapak kenapa menangis? Saya tidak bisa membunuh kamu Saya memang pemburu ulung Tapi saya pemburu binatang Bukan pembunuh manusia Ibu kamu memang sungguh kecam Dia yang menyuruh saya untuk membunuh kamu dan membawa jantung kamu Mama Mama Tega membunuh putri Iya Ibu Joyce yang menyuruh saya untuk membunuh kamu dengan imbalan uang yang sangat besar Dan saya tergoda dengan uang itu Tapi sekarang saya sadar Uang itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hati Nurani yang suci Dan nyawa seorang gadis yang cantik dan baik hati seperti kamu Terima kasih Pak Bapak begitu baik sama putri Maafkan saya Sekarang putri sebaiknya cepat pergi ke dalam hutan Dan cari pertolongan di sana Orang sebaik putri Pasti akan banyak yang menaruh simpati Cepat pergi Pergi! Tapi... Cepat pergi sebelum saya berubah pikiran Pergi! Nari! Terima kasih. 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 pulang. terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Non, ikat pinggangan saya jual bagus-bagus, non Coba non lihat yang ini Bagus banget, mas sabuknya Ini cocok sama baju non, tuh warnanya lihat Wah, warnanya sama Ya, bisa dicoba? Jelas boleh, non Tapi ini perlu dikasih beberapa lubang lagi Pinggang non itu kan kecil Coba Maaf mas, ini terlalu kencang Mana, ini sama sekali goncang Maaf mas, sakit Mas, mas Udia Terima kasih telah menonton Mampus kamu sekarang Jalan ke neraka Mampus kamu sekarang Putri, putri Dia belum mati Dia cuma pingsan Kayaknya ada yang sengaja mau membunuh putri Iya, siapa lagi kalau bukan putri seputri sendiri Nah cepat kita masuk Ayo, ayo Bangun putri Putri Iya dong putri Sadar dong Ayo bangun Putri 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 Bangun dong putri Harus jujur mengakui kecantikan saya Kamu Joyce Kamu Joyce Itu sudah pasti Tapi ketahui lah Kecantikanmu itu belum bisa menandingi kecantikan putri Tidak mungkin Saya sendiri yang tadi telah mengikat pinggangnya Sampai dia gak bisa nafas Dan pasti dia sekarang sudah mati Dan saya adalah wanita yang tercantik di dunia ini Bukan Joyce Dialah yang paling cantik Yang sekarang diasuh oleh tujuh orang kerdil di tengah hutan Diam kamu Saya tidak mau dengar komentar kamu dasar jamin jelek Loh, yang nyuruh aku ngomong siapa Joyce? Saya harus cari akal lagi untuk bisa membunuhnya Dunia hayala, dunia impian Cua, enak Ternyata masakannya besok enak juga ya Terima kasih Wah, jangan-jangan ada apa-apanya nih Aku cuma kasihan sama dia Karena duduknya baik kuris kecil Ini gak sebanding dengan ukurannya Aku takut putri seti karena itu Iya ya Eh teman-teman Gimana kalau kita bikinin kursi buat putri? Setuju gak? Setuju Setuju Ayo Sisi rini sangat berbahaya Jika sisir ini menyentuh kepalanya Seketika dia akan mati Ini kayunya Ya udah Kamu yakin? Kalau ukurannya udah sesuai dengan ukuran tubuh putri? Yakin banget Aku kan tau persis ukuran tubuh putri Aku kan biasa megangin Astaga Jadi kamu Maksud saya Megangin jemuran dia Rumpi aja Kerja yang bener Kamu kira aku kerja gak bener? Jadi ukuran yang sama Akuran putri Udah kelar nih Udah bawa Diikat-diikat Coba ikat Permisi Permisi Iya bu Neng Ini sisirnya model baru neng Maaf Saya lagi gak butuh sisir Terima kasih ya bu Ini sisir model baru lho Ini sisir serbaguna Bisa untuk menyembuhkan sakit kepala lho neng Bener neng Oh ya? Kalau neng mau coba Boleh kok Mau Mau dicoba ya? Oh Boleh Boleh Sini neng Lari bu Neng Coba matanya ditutup Sisir ini lebih enak Kalau neng tutup mata Hmm Oh iya Gimana neng? Rasanya lebih nikmat gak? Iya Kalau begini Lebih nikmat lagi kan? Mak Maaf bu Kepala saya kok sedikit pusing ya Tenang neng Pertama-tama memang terasa pusing Tapi lama-lama nikmat sekali Coba kalau begini Begini nikmat kan? Rasakan kamu gadis bodoh Sekarang kamu nermati Mere na bula Mere na bula Mere na bula Vale na bula Mere na bula Mere na bula Boleh смar Gimana montanha Kau dimana Putri? Putri, kami pulang Iya, pulang Putri Mana Putri ya? Itu dia Lagi tidur di kursi Putri Putri Tidur apaan nih? Astaga, dia pingsan Masih ada yang sakit Putri? Kepalaku 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 Sedikit pusing Tenang aja Nanti saya bikin ramuan lagi Sekarang Putri tidur dulu ya Makasih ya Putri Lihat itu Kursi Iya Itu buat kamu Putri Buat aku? Kami sengaja bikin kursi buat kamu Putri Iya betul Terima kasih banyak ya Kalian semua emang baik banget sama aku Joyce Joyce Bangun Joyce Aduh Ada apa sih kamu ini? Joyce Kamu pikir kamu yang paling cantik? Iya iyalah Kamu mau tau kenapa? Karena gadis Ngusan itu sudah mati Jadi saya adalah perempuan yang paling cantik di dunia Oke Hahaha Kamu salah Joyce Kau pikir Putri sudah mati Dia masih hidup Dia masih hidup Hahaha 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 Aduh 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 Super What War Amba Tak Makantik Day Aku Hidup Lupa Far anter Tidak Bob Bud Man Ini adalah racun yang lebih mematikan, sebab sisir beracun yang kau berikan tidak bisa membunuh Putri. Ya, ya. Coba saya lihat dulu seberapa kuat daya tahan tubuhnya terhadap racun yang sudah saya berikan itu. Pantas saja. Rupanya dia punya kekebalan tubuh yang cukup lumayan. Mungkin karena dia hidup di hutan. Terus, mesti gimana lagi dong? Kamu tenang saja, Julius. Saya akan menambahkan dosis racun itu. Kali ini, kamu pasti berhasil. Perhatikan baik-baik. Yang sebelah sini beracun, dan sebelah sini tidak. Apel? 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 Terima kasih, Nek. Saya tidak beli. Tunggu dulu, cu. Ada apa, Nek? Wajah cucu cantik sekali. Terima kasih, Nek. Tapi, maaf. Saya tidak bisa menemani Nenek lama-lama di sini. Tapi, cu. Nenek jadi berubah pikiran. Setelah melihat kecantikan cucu, Nenek rasanya tidak pantas menjual apel yang random dan segar ini kepada gadis secantik cucu. Cucu. Nenek ingin menghadiahkan apel ini kepada cucu. Gak usah, nih. Gak usah. Terima kasih banyak. Tapi, maaf. Saya tidak bisa menerima pemberian dari orang lain, Nek. Kenapa, cu? Apa cucu pikir apel ini beracun? Apel ini tidak beracun, cu. Iya, cu. Nenek juga makan apel ini, kok. Hmm. Gimana? Apa cucu tetap tidak mau menerima kebaikan hati Nenek? Cobalah cicipi apel yang random ini, cu. Biar hati Nenek tua yang tak ingin jadi negara. Oh, baiklah, Nek. Saya terima, ya. Terima kasih banyak, ya, Nek. Bagaimana, cu? Bagaimana rasanya? Enak, Nek. Manis. Segar lagi? Terima kasih. Terima kasih. Hahaha 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 Sekarang kamu pasti benar-benar mati Dan saya adalah wanita yang paling cantik di dunia ini Hmm Hmm Selamat siang Tante Ada apa ya? Saya mau ketemu Putri Tante Dia gak ada Kemana ya Tante? Kamu cari aja sendiri Kemana ya Putri? Lendi Kau kemana lo? Kayaknya suntuk banget ada apa? Gue lagi bingung nih nyariin Putri Memangnya hilang Gue juga gak tau Tadi gue ke rumahnya gak ada Atau nyokapnya juga dia gak tau Gue cari disana sini Gak ada yang tau Hmm Gue pernah liat dia pergi sama Papohan Papohan yang mana? Papohan yang bumbu itu Papohan yang bumbu itu Papah Papah Pak! Apa? Papohon pasti tahu di mana Putri berada, Pak. Tadi ada yang bilang, Papohon jalan sama Putri. Siapa kamu? Pak, tolong, Pak. Penting banget. Saya harus ketemu Putri, Pak. Saya memang disuruh Bu Joyce untuk membawa Putri ke hutan untuk saya bunuhmu. Apa? Jadi, Papohon bunuh Putri? Tunggu dulu, anak muda. Saya memang disuruh membunuh Putri. Tapi, siapa sih yang tiga membunuh gadis cantik seperti dia? Masih, Papohon? Saya tidak pernah membunuh dia. Dia saya tinggalkan dan saya biarkan tetap hidup di tengah hutan. Tapi saya tidak bisa menjamin. Apakah sekarang dia masih hidup atau sudah mati dimakan minyak datang puas? Tapi, saya penerima amat tidak setelfuatu. Saya penerima, tadi apa satu hari ini? Saya tidak kenal kebebas tetapi itu, saya sudah membuat maju yang zuluy Mereka sampaikan. Jadi, da было berjumpa, saya tunggu sampai ke mode satu hari ini. Kita harus menjaga putri Meskipun dia sudah mati Jangan ada siapapun yang menyentuh dia Apalagi melukainya Gimana kalau kita menjaga putri Dengan cara bergiliran Setuju Kalau gitu Aku giliran pertama Utre! 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 Putri Jangan sentuh dia Siapa kamu? Ada apa dengan Putri? Jangan kurang ajar Seharusnya aku yang tanya Siapa kamu? Aku Randy Aku kekasihnya Putri Aku udah lama gak ketemu dia Tapi ternyata Kami juga sangat kehilangan dia Kami? Kami memang bertuju Putri sudah menjadi bagian dari kami Apalagi aku Aku sangat rindu sama dia Tapi sekarang Boleh aku lebih dekat sama Putri? Put Aku jauh-jauh dateng kesini Aku kangen sama kamu Tapi kenyataannya Pertemuan ini Buat hati aku sakit Sekarang Jiwa kamu udah pergi Put Semoga kamu Baik-baik saya di alam sana Ijinkan aku mencium kamu Itu pertama kali dan terakhir kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Putri Putri hidup lagi Sayang Randy Gimana bisa kesini? Kekuatan cinta yang bawa aku kesini Tugas aku di luar kau tadi selesai Tugas aku di luar kau tadi selesai Aku pengen ngelamar kamu 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 beneran, Ren? Yang tua Tahu diri dong Kasih kesempatan sama yang muda Iya Ayo kita pulang Baik-baik kita masak buat makan siang Ayo Darah 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 Bagaikan sekuntum bunga mekar dan indah warnanya Rupanya kamu juga pintar berpuisi Tapi sayang sekali, kamu bukan wanita yang paling cantik Apa kamu bilang? Coba katakan sekali lagi Ya, wanita yang paling cantik itu memang bukan kamu Memangnya siapa wanita yang tercantik di dunia Wanita yang tinggal di hutan bersama, tujuh orang kerdil Dialah putri Siapa? Putri Siapa? Putri Dunia hayaran, dunia impian Sayurannya mana sayurannya? Masak tuh, mis? Pokoknya sekarang kita harus makan yang enak Ternyata asyik juga ya berada di tengah hutan Ya, sebenarnya sih, Ren Kalau tinggal di hutan itu emang bikin hati kita tenang Tapi Kalau buat aku Kalau kamu ada di sini Bisa bikin hati aku lebih tenang, Ren Putri 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 Keluar kamu Siapa itu? Jangan rusak rumah kami Eh, bilang Dia ada di mana? Hah? Di mana kalian sembunyikan putri? Jawab Mana dia? Putri gak ada di sini Putri udah mati Jangan bohong kalian Memangnya kalian pikir saya gak tahu kalau di hidup lagi Hah? Katakan Dia ada di mana? Kami gak ngasih tahu Kami gak ngasih tahu Ini Pada Mereka Mari Buken basket Berhenti kalian, awas kalau tidak tertangkap ya Berhenti saya bilang Berhenti Berhenti Kucer Hei Manusia kerdil, kalian di mana? Keluar Di sini 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 Hehehe Hehehe Kau Yang akan pertama kali sembunuh Hei Berhenti kamu Awas kamu Nusia kerdil Kalau ketakak saya bunuh kamu Kurang ajar berhenti kamu Bilang di mana putri Kalau gak saya bunuh Mampus kamu Keluar kemana Keluar kemana Keluar kemana Amurnya ke dia Tidak 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 Dia kan yang menyelamatkan kita semua Loh Teman-teman Kita harus berterima kasih kepada Tidak Aku baru ngerasain Ternyata berat banget eh Jauh dari kamu Aku kangen banget sama kamu Randy Emang cuma kamu aja yang kangen Aku juga kangen sama kamu Emangnya kau pikir Tinggal di hutan kayak gini sendiri Yang tanpa kamu itu enak Kesepian Ren Aku janji Aku gak akan pernah ninggalin kamu lagi Kita akan selalu bersama-sama lui Hiyah Bi Kamu jangan media yg kebahagiaan putri dong Abis bikin miris Mau dong Selamat ya Putri Iya Terima kasih Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia impian Dimana kau berada Bawalah aku kesana Dunia hayalan Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia hayalan Dunia hayalan Terima kasih telah menonton!